Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotmu Untuk temanya nanti sesuai dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja Ada seseorang disini yang merasa sangat bahagia jika dia bersama kamu Bisa bersatu dengan kamu, ada di dekat kamu, di sisi kamu Dia merasa kamu adalah sumber kebahagiaan dia Dikalah dia lelah dari sehari-harinya dia bekerja Atau ya, kalau dia lelah menghadapi kesehariannya Dan ketika bertemu dengan kamu Rasa lelahnya itu terbayarkan gitu ya Dia jadi bisa full lagi energinya Dia merasa terhibur, dia merasa bahagia, senang Cuman saat ini kayaknya sudah berpisah dengan kamu Dia adalah sosok yang sudah berpisah dengan kamu Dia sempat mencoba untuk melepaskan Ya, energi-energi mantannya Kemudian dia juga coba melupakan kamu Tapi nampaknya dia tidak bisa Dia tidak bisa melepaskan atau melupakan kamu disini Karena dia merasa ada ikatan yang sangat kuat Di antara kamu dan dia Kemudian aku lihat dia ini memang sempat ragu ya Sempat ragu dengan perasaan dia ke kamu Atau siapa yang ingin dia pilih di antara dia dan mantan-mantannya dulu Atau orang-orang yang menjadi pilihannya dulu Seperti itu Tapi kalau aku lihat sekarang dia sudah mantap Sudah yakin bahwa perasaannya menginginkannya itu kamu Maka dari itu dia masih punya rasa optimis Bahwa dia akan bersatu kembali denganmu Bahwa dia akan memiliki hubungan atau penyatuan kembali dengan kamu Walaupun saat ini masih dalam keadaan berpisah Dia sedang prepare Dia sedang mencoba untuk Apa itu namanya? Mempersiapkan Mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu Dia sedang mencoba cari cara Gimana caranya untuk bisa Menyelesaikan atau menghadapi halangan-halangan yang ada di hubungan kalian Karena kalau aku lihat disini Kamu nampak semakin happy dengan dirimu sendiri Dan ada rasa ketakutan Kayaknya dia ya Jika kamu bisa bahagia tanpa dia Ya ini ada cerminan ya Dia melihat kamu bahagia jika kamu sekarang sendiri Ketika dia melihat kamu bahagia sekarang Dia melihat sosok kamu Melihat sosok dia ada di diri kamu Dulu mungkin dia seperti itu Dia dulu mungkin memperlakukan kamu seperti itu Dikala Apa namanya Dikala dia masih egois ya Dia selalu gampang Meninggalkan kamu dan bahagia dengan dirimu sendiri Sekarang dia merasakannya Ketika kamu Tidak ketika dia Ketika kamu tidak bahagia dengan dia Kamu meninggalkannya begitu saja dan kamu happy dengan dirimu sendiri Jadi dia kayak tertampar dengan keadaan seperti itu ya Intinya the mirror ini adalah bentuk Dari cerminan dia yang ada di dirimu Dia melihat ada cerminan diri dia ada di dirimu seperti itu ya Tapi sayangnya sekarang sudah berpisah Itu yang dia sesali Itu yang dia sedihkan Karena dia merasa kehilangan kamu Bahkan saat ini walaupun berpisah Dia selalu kepikiran kamu terus ya Dia rindu kamu Dia keingat kamu terus ya Bahkan masa depannya pun dia bingung Harus bagaimana tanpa kamu Dia kayak seolah-olah kayak Kehilangan arah untuk masa depannya Seperti itu ya Yaitu dia saat sudah kehilangan kamu Dia bingung ya Dia selalu kepikiran kamu terus Ya dia kayak galau Ya galau Tidak tahu harus bagaimana lagi Tapi mau gak mau dia harus beradaptasi Dengan keadaan yang sekarang Mau gak mau Dia ini akan bersikap Mencoba untuk lapang dada Terus itu mencoba untuk menerima keadaan Dan mencoba cari tahu hal-hal yang harus dia tahu Kayak misalkan dulu dia egois Dia pengen Apa itu namanya Ya dulu dia egois Dia pengen tahu Gimana sih karakter dia dulu Gimana sih kenapa sih dia buat hubungan ini seperti ini ya Sampai berpisah Apa yang terjadi Apa salahnya Dimana letak salahnya Disitu ya Dia sedang cari-cari tahu Apa yang seharusnya dia tahu Gitu ya Dan saat ini dia sedang mencoba beradaptasi Mencoba untuk berubah Dan mencoba untuk healing Mencoba untuk sembuh dari Rasa sakit hati Dan rasa kecewa Rasa takut Dia yang selama ini ada Dan aku lihat disini Dia siap untuk union Untuk kembali lagi denganmu Untuk memiliki komitmen dengan kamu Ya Atau merit dengan kamu Menikah denganmu Intinya disini dia tahu Ada koneksi jiwa yang begitu kuat diantara kalian Sehingga Sulit bagi dia untuk bisa melepaskan kamu Seperti itu Kemudian ada Seven of Pentacles Kalau disini Kamu bersama dia belum Menjalin suatu pernikahan Maka disini Dia itu sedang memikirkan kembali Apa yang selama ini terjadi di hubungan kalian Dan Memikirkan gagasan yang lebih jelas Tentang apa yang dia inginkan Dari hubungan ini Dan dari kamu di masa depan Jadi apa nih yang pernah dia lakukan Kayak misalkan dia Pernah menyakiti kamu Nah dari rasa sakit itu Kira-kira Kamu masih mau gak ya Menerima aku lagi Nah seperti itu Intinya si dia ini Saat ini sedang mencoba untuk memikirkan kembali Yang pantas dan yang tidak pantas Kemudian sedang mencoba mengevaluasi lagi Sebaiknya dia harus bagaimana Kayak gitu Dan apa yang dia inginkan Dari kamu Dan dari hubungan ini Yang dia inginkan apa Itu sedang dia coba untuk dipikirkan lagi Dan dari Saat-saat dia ini sedang mengevaluasi Kalau aku lihat banyak yang dia temukan Apa salah dia Apa kurangnya dia Kenapa hubungan ini tidak berjalan dengan baik Kenapa ini Kenapa itu Semuanya terkuak Nah akhirnya dia sudah menemukan titik masalahnya Dan ternyata Oh masalah ini itu sangat Mengerucut ke atas Jadi kayak gunung Nah ini sudah di puncaknya gunung Seperti itu ya Semakin ke atas Semakin runcing Semakin tajam ya Jadi Semakin sulit untuk bisa diatasi Maka dari itu Aku lihat disini Dia Siap untuk Apa itu namanya Memperbaiki lagi hubungan dia dengan kamu Dan aku lihat disini Ya Mungkin ini lebih ke Karena ini kartu kedua ya Berarti ini mungkin lagi lebih ke Sedang mempersiapkan diri Untuk Mencoba Menjalin komitmen Atau hubungan lagi dengan kamu Menyelesaikan masalah lagi Di antara kamu dengan dia Dia sedang mencoba untuk Memperbaiki Keadaan Ya Tapi sebelum itu Kalau aku lihat Dia sedang mencoba Untuk memperbaiki Keadaan pribadi dia dulu Kayak gini nih Kalau aku lihat di Ten of Ten of one ini Berarti saat ini tuh Dia lagi kesulitan Dalam hidup Ya Dia sebelum Memperbaiki hubungan dengan kamu Nanti juga dia akan Memperbaiki hubungan dengan kamu Tapi Sebelum itu dia memperbaiki Keadaan dirinya dulu Ya Ada ten of one Tegak Karena kalau aku lihat disini Dia tuh mungkin punya Tanggung jawab yang cukup besar Atau ada beban Yang cukup besar Yang harus dia Selesaikan dulu Ya Dan makanya dari itu Dia harus bener-bener Bekerja keras disini Makanya saat ini tuh Dia belum memfokuskan pada Hal yang bersifat romansa Dia masih fokus pada Karir Keuangan Pada beban hidup Ya Pada masalah hidup dia Secara pribadi Intinya ini tentang diri dia Secara pribadi Makanya kamu saat ini Merasa kayak diabaikan ya Oleh dia Merasa kayak tidak diperdulikan Oleh dia Ya saat ini kamu kayak Ya Apa ya Kayak Gak dianggap Gitu ya Tapi sebenarnya Saat ini dia tuh lagi Ada masalah yang cukup besar Dalam hidupnya Dan kalau aku lihat nanti Ya Sebentar lagi nih Oke Aku gak bisa bilang sebentar lagi Atau gak tergantung energi Dari Masing-masing orangnya ya Tapi intinya Dia akan siap Untuk bernegosiasi lagi Dengan kamu Berkomunikasi lagi Dengan kamu Untuk memperbaiki Masalah-masalah Yang ada di antara kalian Yang selama ini Tidak terselesaikan Yang selama ini Terpendam Yang selama ini Apa ya Mendarah daging Di hubungan kalian Yang membuat hubungan kalian Tidak berjalan dengan baik Itu ingin dia Perbaiki dengan kamu Dia ingin sama-sama Mengajak kamu Untuk memperbaiki ini semua Bahkan kalau aku lihat Disini dia sedang mencoba Cari cara Cari taktik Atau teknik Berkomunikasi yang baik Dari waktu ke waktu Terus itu juga Aku lihat disini Dia sedang mengatasi Masalah Yang mana disini Menyebabkan Pertengkaran Di antara kalian Jadi lagi cari cara nih Ya Gimana Dengan Karakter kamu Yang seperti itu Ya Terus Dengan masalah yang Seperti ini Dia harus Membuat Masalah ini selesai Mungkin gini Kamu orangnya emosian Misal ya Misal aja Misal Kamu orangnya emosian Terus masalahnya ini Misal ya Misal aja loh Misal Tentang perselingkuhan Kalau misalkan Dia mau Memperbaiki hubungan Dengan kamu Tanpa kamu Tersakiti Tanpa kamu nanti Mencah-mencah Mencah-mencah Itu Lebih marah Gitu ya Lebih marah Lebih sakit hati Gimana Teknik dalam Berkomunikasinya Untuk Agar kamu Lebih Calm down Dalam Dalam Menghadapi Apa namanya Niat baik Dia untuk Memperbaiki hubungan Dengan kamu Seperti itulah Contohnya ya Dan nanti Dia akan Lebih terbuka Dan lebih jujur Tentang perasaan Dia sesungguhnya Sama kamu Dia akan Mengikuti Perasaan Secara sentimental Dia Apa yang dia rasakan Apa yang dia inginkan Akan dia utarakan Sama kamu Dan kalau aku lihat Disini ada potensi Dia ingin melamar Kamu Secara romantis Atau Ingin melamar Kamu dalam Suatu pernikahan Atau bagaimana Gitu ya Intinya disini Dia itu Ingin memiliki Pasangan yang Apa ya Penuh dengan Keharmonisan Dalam hubungan Kayak gitu Karena selama ini kan Dia selalu menutup-nutupi Perasaan dia Sesungguhnya sama kamu Terus itu Dia tidak jujur Dia tidak terbuka Atas Apa yang dia rasakan Terhadap kamu Jadi Ketika nanti Dia siap Datang ke kamu Maka dia akan Terbuka Dia akan jujur Dia akan mengungkapkan Bahwa dia sayang sama kamu Dia cinta sama kamu Dia mau melakukan Ini 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 sama kamu Dia punya rencana Seperti ini Seperti ini Dia kalau misalkan Ada memang rencana Untuk melamarmu Menikahimu Maka dia akan melakukan itu Gitu Ya Aku lihat Kamu berdeling Dengan seseorang Yang penuh dengan Imajinatif Ya Orangnya memang penuh dengan ide Kreatif Ya Tapi juga sensitif Cuman kalau sama kamu Itu penuh dengan gairah Ya mungkin Ini terserah deh Terserah dengan umur mereka Yang sebenarnya itu berapa Lebih Apa Lebih tua dari kamu Atau lebih dari Lebih muda dari kamu Memang Dia ini sering dianggap naif Sama orang-orang Atau mungkin kamu pun Sering menganggap dia naif Tapi kalau aku lihat Di sini Kamu bisa kok Mendapatkan beberapa Kejutan nantinya Dari dia Ya Yang mungkin kamu pikir Itu dia gak bakal Pernah melakukan itu Mungkin dia akan melakukan Apa yang Tidak kamu duga-duga Mungkin dia juga Akan datangnya Tiba-tiba Gitu ya Surprise Ya kamu kayak Sudah Alah udah putus asa Kamu gak bakalan deh Dia datang lagi Gitu Ya tiba-tiba dia datang Itu mengejutkan kan Seperti itulah ya Karena gini Selama Dia berpisah dengan kamu Dia itu merasa Melihat kamu sekarang itu Dengan penuh dengan kekaguman Mungkin kamu lebih sukses sekarang Mungkin kamu lebih cantik sekarang Kamu lebih bahagia sekarang Lebih berpower sekarang Atau bagaimana Intinya sekarang di mata dia itu Kamu itu penuh dengan kekaguman Ya Terus itu juga Aku lihat disini Apa ya Dia itu Akan memberikan Rasa cintanya Dan ini Benar-benar beda Gitu Rasa Apa ya Perbuatan Atau rasa cintanya Itu benar-benar beda Ini benar-benar Cinta yang segar Gitu Ya Dia akan Mungkin Dia ketika nanti datang Dia udah Berbentuk dengan versi baru Rasa cintanya Atau bagaimana Atau sikapnya Atau perbuatannya Atau gimana Intinya ini Akan ada Situasi yang segar Yang akan dia tunjukkan ke kamu Gitu Atau dia sudah Menjadi versi baru Dia sudah berubah Dari yang dulu Suka menyakiti kamu Suka seenaknya Suka egois Naif Nah sekarang sudah lebih dewasa Atau bagaimana Intinya ini akan ada Udara segar yang Datang Gitu ya Dalam hubungan kalian Dan kalau aku lihat Disini ya Dia tuh Akhirnya tersadarkan Ya Semuanya terbongkar Baik Yang selama ini Dia tutup-tutupi Dari dirinya sendiri Ya Karena kan egois Orang egois itu Gak akan pernah Mau mengevaluasi diri Sehingga Ketika demun ini keluar Berarti saat ini tuh Dia lagi mengevaluasi diri Dia tahu bahwa Dia selama ini Mengkhianati kamu Berselingkuh Berbohong Apalagi Ya semua deh Ya Apapun itu Dia tahu Dan kamu pun sudah tahu Akhirnya ya Kamu tahu bahwa Dia tukang bohong Selingkuh Intinya Sifat asli dari dia Kamu sekarang udah tahu Semuanya terbongkar Kalau aku lihat disini ya Apa yang dia tutup-tutupi Dari kamu Dan yang selama ini Tidak mau dia ketahui Tentang diri Dia semuanya terbongkar Jadi baik kamu Ataupun dia Sekarang itu sudah tahu Jelek Jelek baiknya dia Buruk baiknya dia Itu sudah tahu Semua ya Ini benar-benar sudah terbongkar Semuanya sudah diungkapkan Oleh semesta Agar kalian sadar Agar kalian tahu Satu sama lain Gitu ya Dan kalau aku lihat Saat ini Kalau misalkan Kalian belum menikah Berarti memang ini pertanda Dia akan memulihkan Ketenangan Dan kepercayaan diri dia Setelah melewati Masa-masa sulit Bersama kamu Ya Terus itu juga Ini ada indikasi Bahwa dulu Memang dia sering Mengabaikan Kamu Dan kamu pun Sering mengabaikan Intuisi-intuisi Yang diberikan oleh semesta Maka ini semua akan Terkuak Semuanya akan terbongkar Dan kalau aku lihat Disini Apa ya Setelah Berpisah dengan kamu Ya Dia sadar Oh ternyata Dia melakukan Kejahatan sama kamu Dia jahat sama kamu Dia berselingkuh Dia ini itu Ini itu Ya Dan Akhirnya Kamu melakukan Sifat Melakukan tindakan Untuk meninggalkan dia Ketika kamu meninggalkan dia Dia sadar Oh ternyata Kamu sangat berharga Dalam hidupnya Ternyata dia merasa Kehilangan banget Ternyata dia Merasa sedih banget Setelah kehilangan kamu Ternyata Ini efek Dari Tindakan dia Selama ini Sama kamu Karena telah menelingkuhi kamu Kamu sakit hati Akhirnya Dengan rasa sakit hatimu Kamu berani Untuk pergi meninggalkan dia Ternyata kamu berani Melakukan itu Jadi Selama ini dia Menyepelekan kamu Ternyata Kamu juga punya power Atas dirimu sendiri Untuk Bahagia Jadi kamu berani Untuk melakukan Apa yang selama ini Dia pikir itu Kamu tidak berani Gitu Ternyata kamu berani Jadi dari itulah Dia banyak belajar Dari Tindakan kamu sekarang Yang berani Untuk meninggalkan dia Ini banyak sekali Memberikan dia Pelajaran Penyadaran diri Dia serasa Tertampar Bahwa dia sebenarnya Tidak boleh Menyepelekan Atau Mengemandang Rendah orang Kayak gitu Ternyata semua orang Kalau dia bisa marah Maka kamu pun bisa marah Seperti itu Jadi intinya Apa yang dia lakukan Orang lain pun bisa Melakukannya terhadap dia Jadi Selama ini yang dia Lakukan terhadap kamu Menyepelekan kamu Menyelingkuhi kamu Ataupun melakukan Kejahatan-kejahatan Apa terhadap kamu Ternyata kamu bisa Membalikannya ke dia Itu Ya karena ini memang Kuasa Tuhan ya Tuhan lah yang Sedang Bekerja dalam Hubungan kalian Tuhan lah yang sedang Merencanakan Dan semuanya Sedang Dilakukan oleh Tuhan Ya Jadi Saat ini dia sudah sadar Dan kalau aku lihat Ya Kenapa dia datang lagi Karena dia sudah merasa Sadar Sudah tahu Apa salahnya Dan sudah tahu juga Dengan perasaan dia Sesungguhnya sama kamu Oke Kita lihat Perasaan dia Sesungguhnya Apa sih yang ingin Dia utarakan Ke kamu You are always On my mind Eh On my mind Ya Kamu selalu ada Di pikiran kamu Eh Kamu selalu ada Di pikiranku Terus itu Dia akan Eh gini Kita itu di jodoh Eh Kita itu ditakdirkan Bersama So Dia akan menunggu Sampai waktu itu Terjadi Gitu ya Sampai kalian bisa Berfoto bersama Bersanding bersama Di sebuah pelaminan Seperti itu Dia akan menunggu Waktu yang tepat Karena disini kan Memang sedang Memang Tuhan Sedang bekerja ya Ya Untuk membuat Hubungan kalian Ini lebih baik Maka Semua atas Izin Tuhan Semua atas Ridonya Tuhan Semua atas Keinginannya Tuhan Jadi dia Sedang menunggu Kesempatan Yang Tuhan Bisa berikan ke dia Untuk bisa bersanding Dengan kamu Dia masih yakin Bahwa kalian bisa bersama Nih Ada optimist Stay optimistic About your love life Ya Jadi dia masih yakin Bahwa kita ini Ditakdirkan untuk bersama kok Tapi memang Belum waktunya aja Belum diberikan Kesempatan Belum dikasih peluang Untuk bisa bersanding Bersama So Aku akan menunggu Sampai Kesempatan itu ada Ya Karena kalau aku lihat disini Aku sudah menyesal Atas perbuatanku Kepadamu Kata dia ya Dia sudah menyesali Atas apa yang telah terjadi Apa yang telah Dia lakukan Sama kamu Dia menyesal banget Terus I realize all the mistake I have made Oke Aku menyadari Semua kesalahannya Apa yang telah Saya buat Gitu ya Tentang apa yang Telah saya Lakukan ke kamu Ya Dia sudah menyadari Kesalahan semua Kesalahannya Dia sudah menyadari Tentang apa yang Pernah dia lakukan Ke kamu Dia tahu Dia sadar Dia telah Membuat hubungan ini Menjadi hubungan yang Karmik Ya Hubungan karma Dimana hubungan karma Itu hubungan yang sangat Menyakitkan Tapi sulit untuk Dilepaskan Karena masih ada cinta Tapi mau gak mau Harus dipisahkan Mau gak mau Harus dilepaskan Karena harus Menyelesaikan karma Terlebih dahulu Jadi hubungan karma Itu sangat menyakitkan Terutama kalau misalkan Ini tentang perselingkuhan Oh sakit banget Ya kan Tapi dia harus Menyelesaikannya dulu Dengan kamu Ada kemungkinan Hubungan karmik ini Berarti dia selingkuh Bisa berulang kali Jadi sakitnya itu Wah sakit banget Gitu ya Nah maka Dia menyesal Telah menghadirkan Hubungan yang Berkarmik Dengan kamu Gitu ya I need to work On myself I'm trying to clear My head Ya Saat ini dia perlu Untuk memperbaiki Diri-diri Dia dulu Dia sedang mencoba Untuk menjernihkan Pikiran dia Sebelum dia datang Ke kamu Ya saat ini Dia lagi berproses Sedang mencoba Untuk menjernihkan Pikiran Kemudian Gimana caranya Untuk Datang nantinya Ke kamu Dan apa yang perlu Dia lakukan Itu sedang dia Susun Sedang dia cari Caranya Gitu ya Oke aku rasa cukup ya Untuk pembacaan kali ini Mudah-mudahan resonin Kalau belum resonin Ya udah Nggak usah dipaksakan ya Dan nggak usah Marah-marah Santai aja Oke Berbijaklah ya Dalam menanggapi Pembacaan tarotku Dan untuk zodiaknya Disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Aquarius Libra Dan Gemini Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Kedua belas zodiak Ada semua Dalam pembacaan ini ya Energy paling kuat Disini ada Apa nih Temu nih ya Ada Pisces Ada Pisces Ya Oke Untuk alfabetnya Ada f, u, o, k, w, j, e, c, x, d, n, g, z, e, g, v, m, z, s, t, r, k, j, b, i, a, q, e, y, l, h Oke Aku rasa cukup ya Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye